Terima kasih telah menonton Pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia periode 2024 hingga 2029 pada Minggu 20 Oktober 2024 usai dilantik di Gedung Nusantara MPR DPR RI Jakarta Turut hadir dalam acara pelantikan Prabowo Gibran puluhan kepala negara dan perwakilan dari negara-negara sahabat seperti Amerika Serikat Rusia, Kanada, Inggris, Jerman, Perancis, Jepang, Arab Saudi, dan negara lainnya Presiden Prabowo dalam pidato perdana sebagai Presiden Republik Indonesia menyampaikan beragam hal mulai dari upaya memerangi korupsi mencanangkan suasem pada pangan dan energi pengentasan kemiskinan memanfaatkan sumber kekayaan alam melalui hilirisasi hingga dukungan terhadap kemerdekaan bangsa Palestina selain itu Prabowo juga mengajak konsolidasi seluruh komponen bangsa demi mewujudkan cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 meski demikian perjalanan pemerintahan baru Prabowo Gibran tidak ringan karena tengah dihadapkan sejumlah permasalahan yang cukup fundamental di dalam negeri seperti stagnasi pertumbuhan ekonomi di angka 5% ancaman deflasi yang terjadi dalam 5 bulan terakhir kemudian PMI industri manufaktur yang terkontraksi selama 3 bulan serta penurunan kompok masyarakat menengah belum lagi ditambah dengan tekanan dari konflik geopolitik global yang semakin meluas dan berkepanjangan Jakarta Timriputan IDX Channel ya pemirsa untuk membahas tema menarik kita kali ini keberlanjutan pembangunan ekonomi Kabinet Prabowo Gibran kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Prof. Didin Esdaman Huri beliau adalah keram senior indef selamat pagi Prof. Didin halo selamat apa kabar apa kabar Prof baik baik terima kasih juga atas waktu yang disempatkan dan sudah bergabung juga ini Ibu Mehdi Katerina Lengke Sekjen Asesasi Penambang Nikal Indonesia atau APNI halo Bu Mehdi apa kabar selamat siang mas apa kabar kabar baik juga terima kasih atas waktu yang disempatkan selesai kita akan review nih Prof. Didin Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka sudah resmi nih menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia sampai dengan 2029 apa yang bisa kita cermati Prof. Silakan ya tentu saja selamat kepada Presiden Prabowo dan wakilnya dan kepada kabinet baik para menteri, wakil-wakil menteri, kepala badan dan lain sebagainya ini adalah sebuah event ya 5 tahun 10 tahun ada perubahan pemerintahan dan Prabowo membawa sebuah katakanlah optimisme baru walaupun mungkin berbagai hal yang harus dihadapi sebagai tantangan yang berat juga ya baik nasional maupun internasional itu saya kira kita akan melihat nanti dengan pidatonya yang pake pihak mengatakan ini adalah mengingatkan pidato Bung Karno dan dengan tanpa teks ya bicara apa adanya bahkan mau mengoreksi dirinya sendiri maupun secara keseluruhan bangsa para pemimpin bahwa banyak permasalahan korupsi kemiskinan kemudian apa namanya banyak masyarakat bawah yang belum merdeka dan lain sebagainya lalu dia mencanangkan beberapa hal yang sangat fundamental dia ingin menurunkan korupsi secara signifikan kemiskinan juga akan diturunkan secara signifikan akan dicapai suasbada beras khususnya dan pangan pada umumnya kemudian suasbada energi mau memanfaatkan lebih luas berbagai komoditas dengan hilirisasi dan ingin masyarakat bawah memanfaatkan itu semua jangan sampai semua kegiatan pembangunan jatuh ke pihak asing ataupun segelintir orang di dalam negeri ini saya kira sebuah pidato yang mencenangkan yang akan kita saksikan bagaimana mendeliver itu dan menjadi konkret hasilnya dan dirasakan oleh seluruh masyarakat baik Prof Didin nah pandangan dari pelaku usaha sendiri bagaimana Bu Medi begitu dengan ada nakoda baru berarti Indonesia begitu sampai dengan lima tahun ke depan Prabowo Sepianto dan kita tahu Gibran Raka Buming Raka silahkan ya makasih Mas Pras seperti yang disampaikan Pak Prof Didin tadi sebenarnya kami dari para pelaku usaha bukan hanya lokal ya karena saat itu juga saya sedang berada di Perth sedang conference mengenai keberlanjutan juga hilirisasi nikel di Indonesia karena ternyata bulan lalu saya di Eropa juga semua conference mempertanyakan bagaimana program ke depan atas pemerintahan baru Indonesia karena mereka juga menaruh harapan yang besar terhadap natural resource kita ya jadi ya puji Tuhan Tuhan kasih kita begitu banyak natural resource yang membuat kita kaya tentu kan kita butuh pengelolaan yang tepat untuk kemakmuran rakyat Indonesia nah semua itu kan kembali ke kepemimpinan kita nah apapun yang terjadi komoditas komoditas mineral baik logam maupun non-logam bulan lalu atau dua minggu lalu waktu kami menghadiri LMS semua faktor yang utama adalah geopolitik nah kemana geopolitik Indonesia untuk mendukung keberlanjutan hilirisasi kita bukan hanya di nikel mas Prasya karena beberapa juga kan akan masuk ke mineral yang lain dan kita lihat bersama kan ada beberapa pemerintahan eh sorry menteri yang baru ya yang dilanjutkan kayak Pak Ibu Sri Mulyani kemudian ada Pak Erick Thohir kemudian ada Pak Bahlil juga yang sudah menjadi menteri SDM kemudian ada Kemenko Ekonomi cuma yang kami pertanyakan kok Kemenko Marves hilang ya karena selama ini yang banyak mendukung program kami kan Kemenko Marves cuma mungkin sudah digantikan oleh Kemenko lain cuma dari kami para pelaku usaha yang paling penting adalah keberlanjutan program downstream ini yaitu kepastian kepastian berusaha dan kenyamanan berusaha sih Mas Prasya oke kemarin kita lihat ada pembekalan mudah-mudahan pembekalan ini betul-betul satu yang digaungkan Pak Prabowo kemarin waktu di beliau pelantikan kan tegas banget ya menyatakan bukan untuk kepentingan pribadi kita ini melayani rakyat nah bagaimana pelayanan mereka para pemimpin yang baru ini untuk rakyat Indonesia itu yang kita harapkan Mas Pras bagaimana aturan-aturan yang ada betul-betul jelas dan kalau kita bilang tidak berubah-berubah dan yang kedua juga ini kan kementerian makin gemuk ya oke jangan sampai akan terjadi ego sektoral yang malah membuat kami para pelaku usaha itu betul-betul jadi si malakama ini kita mau kemana nih karena aturan yang tumpang tindih antar kementerian dan kembaga ini yang paling penting Mas Pras karena ditambang itu sendiri atau hilirisasi itu sendiri kan bukan hanya satu kementerian yang menghandle perizinan ada beberapa kementerian nah bagaimana ego sektoral antar lembaga ini betul-betul bisa mendukung industri kita dan memajukan industri kita sehingga rakyat Indonesia betul-betul bisa meraksakan bagaimana kekayaan alam Indonesia itu bisa meningkatkan keekonomian ya perekonomian Indonesia itu yang paling penting Mas Pras baik-baik berusaha dulu itu dia yang paling utama bagaimana kepastian dan kenyamanan berusaha begitu yang diharapkan dari pelaku usaha begitu nah Prof Didin nah kalau kita bicara mengenai dengan kita tadi tahu begitu bahwa memang hari ini juga ada pelantikan menteri kemudian ada menteri-menteri di pemerintah berikutnya yang juga masih bergabung begitu untuk memberikan kontribusi dan sumbangsinya bagi negara Anda melihat bagaimana posisi ini apakah tadi keberlanjutkan yang mungkin ini menjadi satu hal yang ditunggu-tunggu oleh banyak pihak tapi di satu sisi tadi ada garis bawah yang menarik dicermati begitu ego sektoral yang dikhawatirkan dengan membangkaknya kementerian begitu silahkan Prof ya ya kabinet 100 menteri muncul kembali ya jadi ada 56 menteri dan ada 53 menteri ada 56 wakil menteri kepala badan dan lain sebagainya jadi jadi bicaranya mungkin kalau efisiensi dengan begitu banyak itu ya itu tantangan tetapi yang pasti harus efektif jadi banyaknya menteri dengan wakil-wakil menteri bahkan ada yang tidak segala asal saja sekarang ini apa namanya komando dari presiden ini jelas tegas directionnya dalam pidato sudah jelas sehingga diterjemahkan oleh menteri-menteri untuk menangkap apa namanya semangat yang disampaikan presiden ini yaitu makmurkan rakyat sebesar-besarnya dan kemudian ada penegakan hukum bukan untuk kepentingan pribadi akan memberantas korupsi dan lain sebagainya sehingga pemimpin harus jadi teladan nah ini harus diwujudkan dalam sikap-sikap para menteri karena menurut saya jangan-jangan ini adalah transisional jadi presiden ingin melihat bahwa dari 109 menteri dan wakil menteri ini nanti mana yang lebih kompetibel terhadap platform yang sudah dicanangkan dalam pidato yang cemberlang itu seandainya ada dua hal seandainya para menteri wakil menteri ini tidak bisa menangkap bahkan apa ya terkesan tidak sigap bahkan menyimpang itu saya kira akan harus dievaluasi akan harus dievaluasi tapi sebaliknya kalau perjadian juga di dalam platform yang sudah cemerang di pidato itu tidak ada follow up yang jelas di dalam berbagai regulasi direksi terhadap menteri dan seluruh jajaran bahkan dirokrasi maka yang terjadi adalah keseluruhan kabinet ini yang akan dipertanyakan publik nanti yang oleh karena itu disamping pidato itu lalu nanti saya dengar ada pasta cita sudah dituangkan lebih rinci ada 17 program dan lain sebagainya itu itu harus di dalam sidang kabinet kalau gak salah hari Rabu itu di internalisasi oleh seluruh menteri dan wakil menterinya dan kemudian diminta ada semacam apa ya indeks key performance oke jadi harus diterjemahkan kepada platform masing-masing menteri untuk tujuan nasional tadi dan kemudian begitu juga kirjen dan sebagainya dan bagaimana dengan daerah karena sekarang persoalannya ada otonomi daerah sehingga bener oleh kuat Bukati harus juga menjadi bagian di dalam proses melaksanakan tugas besar dari era Prabowo ini gitu ya ya berarti memang harus ada kejelasan terkait dengan KPI target-target yang akan diberikan ya KPI dengan target-target yang jelas yang sifatnya nasional sifatnya kementerian kemudian nanti diminta nanti para gubernur Bukati oleh Keputapun harus menerjemahkannya di tingkat daerah yang itu merupakan bagian dari tugas apa namanya karena mereka adalah wakil pemerintah besar jadi di samping ada otonomi daerah ada juga kewajiban yang gak tenta itu menerjemahkan di tingkat daerah tingkat 1 maupun tingkat 2 dan sampai tingkat nasionalnya sudah bagus tapi tingkat daerah tidak follow up-nya tidak jelas jadi memang ini tugas Presiden Prabowo yang kalau lihat antusiasme pidatonya harusnya bisa dilaksanakan atau bisa dideliver semua itu dengan baik baik itu dia sebagai dirijan yang harus bisa mengharmonisasikan para pembantu-pembantunya begitu ya Prof. Didin baik kita akan lihat seperti apa nanti kabar dari program generisasi nanti di era pemerintahan Prabowo Gibran kita bahas nanti di segmen berikutnya Prof. Didin dan Ibu Medi kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami baik baik kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Prof. Didin Esdeman Huri ekonomi sinar indef dan juga Ibu Medi Catherine Lengke yang berada Sekjen Abdi asosiasi penambang di Indonesia baik Prof. Didin kalau kita bicara mengenai program hilirisasi lantas bagaimana kabarnya di era pemerintahan Prabowo Gibran nantinya ya hilirisasi ini memang sudah dilaksanakan setidak-tidaknya 5 tahun terakhir perintisannya sudah dilakukan sebelum ya karena undang-undang hilirisasi itu sudah sebelum 2019 ya baik jadi ini yang kemudian bobot paling besar dilakukan oleh pemerintahan Jokowi kan di Nikol nah catatan kritisnya adalah bahwa memang hilirisasi itu berjalan lalu kemudian terjadi khususnya di daerah Merowali di daerah Maluku Utara gitu kemudian kan ternyata hasil dari pengolahan nikel ini yang sangat penting sebenarnya untuk pahan baterai dan kemudian pada akhirnya untuk mobil apa namanya listrik yang merupakan kendaraan masa depan dan Indonesia adalah salah satu negara terbesar dari yang memiliki tambang nikel ini sayangnya dalam catatan berbagai apa katakanlah data pengamatan dan review dari berbagai pihak oke itu kelemahannya adalah satu hasil dari kalangan smelter yang ngolah itu kemudian tidak dimanfaatkan oleh kelanjutan dari industri-industri dalam industri nah pada akhirnya ini hasil pengolahan ini dalam berbagai bentuk ya apa saya lupa ya istilah-istilahnya tetapi itu malah di ekspor ke China itu satu catatan kritisnya kemudian ada juga ekspor ilegal bahkan hampir ke kejaksaan agung di prosesnya kemudian ada catatan lagi bahwa berbagai penelitian tapangan menunjukkan bahwa ada tenaga kerja kasar yang masih diisi oleh negara asing lah oke nah ini dan akhirnya hilirisasi ini sementara memang menghasilkan peningkatan lumar biasa dari sisi apa namanya devisa meningkat ratusan kali gitu kira-kira lima ratusan T gitu ya tetapi kemudian memang ada kelemahan ya dalam undang-undang walulitas devisa hasilnya ini tidak masuk ke perbankan dalam negeri oke kemudian ada laporan misalnya di Google dan sebagainya bahwa ada sekitar 2.500 triliun kira-kira itu apa namanya ya berada di perbankan di luar negeri antara yang di Singapura nah ini saya kira harus nyeribu bahwa hilirisasi bukan hanya nikel dan kemudian ada tambang yang lain ada mineral yang lain apakah boksit apakah dan lain-lainnya bahkan tembaga harusnya gitu dan kemudian bahkan karena ada studi di BKPM yang melibatkan indef itu ternyata mau masuk juga ke agromaritim misalnya oke nah ini adalah kalau memang dilakukan hilirisasi dengan komoditas yang lebih banyak tetapi dengan tata kolola yang tahu lebih baik maka tidak mustahil bahwa ini adalah sebuah apa penghela pertumbuhan ekonomi untuk mencapai 8% itu asal memang koreksi-koreksi selama ini benar-benar dimanfaatkan lalu diperbaiki ke seluruh apa namanya proses ya termasuk tata kelola termasuk bagaimana mempertimbangkan tenaga kerja lokal lalu kemudian penyiapan industri dalam lebih menyerap hasil pengolahan itu sehingga dan kemudian kesiapan pabrik baterai itu dan kalau perlu kita menghadirkan pabrik mobil listrik ya mengapa jatuhnya ke Malaysia nah saya kira Ibu Meldi jauh lebih tahu lah dari saya baik Bu Medi update dong bagaimana kalau dari sisi Anda melihat program hilirisasi begitu sudah berlangsung kemudian bagaimana potensinya ke depan begitu ya Mbak Pras ini saya sambil mendengar saya melihat cuplikan dari IDX ini lagi mau pelantikan ya menteri-menteri baru nah kalau saya lihat itu ada ada tampak menarik karena semua menggunakan seragam dasi biru ini agak sinkron dengan istilah kami adalah nikel Indonesia membumi tapi belum rakyat membumi tapi belum rakyat kenapa karena kita ini sudah mendunia nikel kita itu digaungkan di semua negara mereka betul-betul menyampaikan bahwa Indonesia sekaya akan nikel nah kita butuh Indonesia untuk bahan baku ke depan kita bicara ke depan bukan hanya stainless steel maupun baterai atau mineral yang lain tapi bagaimana membuat nikel kita itu yang sudah membumi tapi merakyat merakyat itu adalah dirasakan oleh rakyat Indonesia seperti tadi Proh Didin sampaikan memang kita butuh teknologi kita butuh duit nih mas kita butuh butuh modal ya karena investasi di nikel ini kan luar biasa besar saya diskusi dengan Bank Indonesia saya diskusi dengan beberapa Direktur Perbankan kita satu bank tidak mampu untuk memodalin kalau bahasa kami ya ilisasi nikel walaupun cuma satu lain mereka perlu konsorsium nah dalam hal ini bagaimana dukungan pemerintah baru satu kenapa bukan merah putih kenapa kita gak konsorsium kedua kita punya cadangan luar biasa loh kenapa cadangannya kita tidak jaminkan untuk kita dapat modal sehingga kita bisa membangun sendiri ketiga cadangan kita ini gak beranak sekali lagi gak beranak bentar lagi karena industri lirisasi saat ini perlu saya sampaikan sampai hari ini sudah ada 54 badan usaha pengolahan nikel artinya 54 pabrik 54 pabrik ini terdiri dari 49 pabrik RKIF Rotary Killer Electric Furnace lainnya itu sudah 300an lebih dan 4 pabrik H-PAL yaitu pengolahan untuk bahan baku baterai nah dimana keseluruhan ini satu tahun ini ya satu tahun kita bicara 2024 aja itu kebutuhan biji nikel aja sudah lebih dari 280 juta ton bagaimana perusahaan-perusahaan lain yang sedang sedang melakukan konstruksi artinya nanti pabrik yang akan berdiri khusus nikel itu sampai 147 atau 145 pabrik nantinya pengolahan nikel nah kebutuhan bahan bakunya sendiri itu bisa 700an juta ton aduh mau ngambil dari mana kenapa gak diolah kalau lihat angka itu kan fantastis ya laporan tahun lalu dari kementerian investasi yang menyatakan target investasi 1200 triliun kalau tahun lalu tapi di 1200 triliun ini setengahnya hampir 600 triliun sumbangsinya dari mana dari mineral salah satunya dari nikel kuper bauksit dan lebih banyak dari nikel tapi tambahin lagi angkanya fantastis masyarakatnya belum bisa menikmati secara langsung loh mas ini yang yang sangat sayangkan banget gitu ya yang tadi juga Profidin sampaikan ini bukan semata-mata kementerian pusat bukan kehebohan kementerian pusat bagaimana koordinasi dengan kementerian daerah sorry dengan pemerintah daerah sebentar lagi kita akan ada pilkada serentak nah bagaimana sistem sinergi dari pemerintahan baru nanti kementerian yang baru ini bersinergi dengan pemerintah daerah untuk pengelolaan untuk tata kelola dan yang paling penting saat ini kita lagi digaungkan apa sih satu kita berbicara environmental kita lagi disampaikan diisukan tentang dirty nickel pengelolaannya seperti apa nah sinergitas antar kementerian yang bersinergi dengan pemerintah daerah itu yang kita butuhkan kembali lagi untuk keberlangsungan industri ini kita butuh para pemimpin ini ayo dong kerjasama ayo dong bantu kita ayo dong dukung kita ayo dong bagaimana peningkatan masyarakat sekitar tambang paling tidak kalau kita bicara Jakarta sekitar tambang sekitar pabrik mas Pras Prof Didin kalau coba sekali-sekali jalan gitu loh jalan-jalan ke sana di tambang sana lihat di sekitar pabrik sana coba lihat apakah ada perbedaan signifikan sebelum dan sesudah masyarakat yang hidup di sekitar tambang atau hidup di sekitar pabrik apakah ada signifikan perbedaannya kalau kita lihat GDP perekonomiannya naik nih GDP-nya daerah tertentu misalnya Selawesi Tengah atau Maluku Utara tapi kan masyarakat sendiri malah merasa tersakiti kenapa tersakiti karena bahan-bahan pokok naik mereka tingkat kemampuan daya belinya malah berkurang oke ini yang menjadi pelajaran PR ya buat pemerintah baru gitu ya kita terlalu diagungkan kita sudah membumi sampai mendunia membiru nih ini lagi para seragam biru nih kita sudah membiru tapi belum begitu merakyat sumber daya alam Indonesia belum betul-betul dirasakan tadi investasi dari luar devisa keluar nah bagaimana apakah pajak sudah betul-betul dirasakan oleh masyarakat Indonesia nah ini yang bagus banget banget sih sinergi kembali lagi sinergi ya mas tolong sampaikan pemerintah baru menteri yang baru pemerintah daerah dan mohon maaf dengan pak presiden juga bagaimana sinergitas pusat dan daerah kepastian hukumnya dan kenyamanannya dan yang paling penting bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar aja dulu yang paling utama bagaimana semua kemakmuran ataupun kekayaan alam yang ada di Indonesia semuanya kembali kepada masyarakat kita begitu ya prof yang memang tadi sudah didengungkan juga ataupun sudah disampaikan begitu oleh Prof Didin dan juga Ibu Mede sehingga sebenarnya tantangan nampaknya masih cukup banyak selain tadi hal yang fundamental pertumbuhan ekonomi yang stagnasi di 5% kemudian ada deflasi kemudian ada penurunan kelas menengah daya beli masyarakat pemain manufaktur di sisi lain ternyata di bidang hilirisasi pun masih ada beberapa kendala yang harus segera dituntaskan dan semoga menjadi pilihan juga begitu bagi presiden baru kita untuk segera menuntaskan permasalahan-permasalahan tadi sayang sekali waktu terbatas Prof Didin terima kasih banyak atas waktu sharing yang sudah Anda sampaikan Ibu Mede terima kasih juga atas update dan informasi yang sudah Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali salam sehat Prof Didin Ibu Mede selamat bertugas terima kasih Mas Pra salam sehat Ibu Mede selamat jumpa baik Pemirsa satu jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan membahasih terus informasi Anda hanya di IDA channel yata swarty and comprehensive investment reference karena urusan masa depan harus terdepan aku investor saham ya saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri terima kasih sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati